Ya ayyuhal ladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Seorang muslim yang meninggal, dia tidak boleh dimakamkan atau dikuburkan di tempat pemakaman orang-orang kafir Karena ini merupakan suatu bentuk yang sudah disepakati oleh para ulama kita Al-Imam Ibn Hazab mengatakan bahwasannya ulama sepakat Ulama sepakat bahwasannya seorang muslim yang meninggal itu tidak boleh dikuburkan Dikebumikan di tempat kuburan-kuburan orang-orang kafir Dan beliau berdalil dengan hadith yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah SAW Nu'man bin Bashir, hadith ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syahil Bani Beliau mengatakan Rasulullah SAW sebagaimana yang dikatakan oleh Nu'man bin Bashir Lewat, melewati perkuburan orang-orang musyrik Orang-orang kafir Sungguh telah luput dari mereka Siapa? Orang-orang kafir Sungguh telah luput dari mereka Orang-orang kafir tersebut kebaikan yang sangat banyak Dan beliau ulang kata-kata ini berkali-kali Sampai tiga kali beliau mengatakan hal yang demikian Kemudian Kemudian ketika Rasulullah SAW melewati perkuburan Pemakaman tempat pemakaman kaum muslimin Rasulullah SAW mengatakan Bahawasanya orang-orang Lakat Adraqaha'ula khairun kathirun Sungguh mereka orang-orang yang beriman Orang-orang yang Islam Yang berserah diri kepada Allah Mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak Jadi dari hadis ini Para ulama diantaranya Sebagaimana kita sebutkan tadi Imam Ibn Hazam Bahkan beliau menukilkan Dari zaman Rasulullah Sampai ke zaman beliau Beliau mengatakan Semua amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin Adalah mereka tidak menguburkan Seorang muslim Di tempat Pemakaman orang-orang kafir Jadi tidak boleh dicampurkan Dan itu juga dikuatkan oleh Imam Nawawi Beliau juga menyebutkan yang demikian Beliau mengatakan Ulama' sepakat bahawasanya Seorang muslim yang meninggal Tidak boleh dikuburkan Di dekat kuburan orang-orang Yang kafir kepada Allah Dan begitu juga disebutkan dalam kitab Mausu'ah Al-Quaityah Wallahu'alam